Pada video kali ini saya akan sharing terkait tentang mobile hotspot yang tidak muncul di tax bar dan tidak bisa diaktifkan di Windows 10 maupun di Windows 11 Sharing kali ini ada sedikit berbeda daripada yang lain silahkan disimak dengan santai sampai selesai Baik kita lanjut Teman-teman pasti tahu yang namanya hotspot Tapi saya sedikit impukan fungsinya Hitung-hitung menambah durasi video Nah jadi hotspot berfungsi untuk untuk berbagi koneksi ke perangkat lain Misalkan kita menyambungkan modem ke laptop atau PC lalu ingin berbagi koneksi ke perangkat lain Ya kira-kira seperti itulah Mohon maaf jika ada yang kurang Baik mobile hotspot di Windows 10 biasanya akan ada di tax bar ini Nah kebetulan saat ini baru nyoba menggunakan Windows 11 saya juga masih kurang tahu sepenuhnya tentang Windows 11 termasuk memunculkannya di sini Mungkin kedepannya saya akan coba cari cara untuk memunculkannya Lanjut Cara mengaktifkannya Caranya kita bisa menggunakan bantuan dari menu pencarian ini Silahkan ketikkan saja mobile hotspot Nah ini dia Apabila teman-teman tidak menemukan mobile hotspot Teman-teman harus update Microsoft OIP Direct Virtual atau update driver WLAN sesuai tipe laptopnya Caranya saya pause dulu yang ini Nanti kita lanjut Silahkan masuk di device manager Lalu klik network adapter Kemudian cari Microsoft OIP Direct Virtual Lalu klik kanan dan update driver Teman-teman bisa ikuti tutorial lain untuk lebih jelasnya Terkait cara update Microsoft OIP Direct Virtualnya Namun berhubung di sini tidak ada Microsoft OIP Direct Virtualnya Atau teman-teman juga tidak ada sekarang Cara memunculkannya adalah Teman-teman silahkan klik tool view ini Kemudian checklist pada show hidden device Maka dia akan muncul seperti ini Lalu silahkan klik kanan Kemudian update driver Dan ikuti langkah selanjutnya Begitu juga dengan Microsoft OIP Direct Virtual Adapter 2 ini Seperti yang saya katakan tadi Silahkan ikuti channel tutorial lain Yang membahas tentang cara update Microsoft OIP Direct Virtual Adapter Atau yang mirip caranya Bisa coba video di atas Karena saat ini saya tidak ada masalah terkait hal ini Dan satu hal yang penting Saya sarankan lebih baik update driver yang namanya Driver WLAN Silahkan cari di Google secara manual Entah di laptopnya atau HPnya Terserah Ingat usahakan cari Driver WLAN sesuai nama dan tipe laptopnya Agar tidak sia-sia nantinya Misalkan laptop saya ini Saya ketik kata kuncinya di Google Dengan kata Driver WLAN for Lenovo Eitherpad 1i 64 bit misalkan Maka nanti akan ada pilihan yang sesuai dengan kata kuncinya Dan silahkan dapatkan sampai selesai Lalu install driver tersebut Baik saya lanjut yang sudah ter-fouse tadi Apabila memang ada mobile hotspotnya Silahkan teman-teman klik mobile hotspotnya Lalu aktifkan Atau on-kan Nah berhubung disini tidak bisa diaktifkan Mungkin teman-teman juga sama Dan juga ada pemberitahuan dengan kode X Dengan kata we cannot set up mobile hotspot Because your PC Blah 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 Ya kira-kira seperti itulah Cara mengatasinya adalah Teman-teman silahkan masuk setting Lalu system Scroll ke bawah sampai ketemu yang namanya trouble suit Klik Lalu order trouble suit Di network and internet Silahkan di klik run nya Lalu klik restart the IP network adapter Dan silahkan restart adapter Kemudian tunggu sampai proses selesai Saya juga kurang tahu apakah dia bisa tanpa koneksi internet Saya coba saja Ya sepertinya belum Saya ulang Ya belum juga Sepertinya harus koneksi internet terlebih dahulu Mohon maaf saya terlalu bertele-tele Saya koneksikan internet PYP dulu Oke ternyata harus koneksi internet dulu Baru bisa Baik sudah berhasil di restart adapter nya Sekarang saya cek mobile hotspot nya Apakah bisa diaktifkan atau tidak Nah sekarang hotspot nya sudah bisa diaktifkan atau di on kan Selanjutnya tinggal kita sambungkan WP perangkat lain Melalui hotspot laptop ini Mohon maaf saya tidak bisa tampilkan video hasil sambungannya Yang terpenting adalah berhasil disambungkan Baik kira-kira sampai disini sharing nya Semoga ada manfaatnya Mohon maaf atas cincong saya Yang mungkin teman-teman merasa tidak enak Apabila ada yang ingin ditanyakan Silahkan di komentari Mungkin saya bisa bantu Terima kasih Salam